Sidang lanjutan sengketa hasil Pilpres 2024 di Mahkamah Konstitusi Senin 1 April 2024 sempat diwarnai tawa. Momen ini terjadi saat Ketua KPWRI Hashim Asyari menyebut dirinya sebagai terlapor dan bukan termohor. Kronologinya saat itu Guru Besar Hukum Administrasi dari Universitas Islam Indonesia atau UII Yogyakarta, Rituan, hampir menyudahi keterangannya di hadapan Sidang. Lalu saat Rituan hendak menyelesaikan keterangannya, Hashim mengingatkan Majelis Hakim bahwa Rituan belum menjawab pertanyaan yang diajukan. Namun alih-alih menyebut dirinya sebagai termohon, Hashim justru salah sebut dan menyebut dirinya sebagai terlapor. Untuk diketahui KPWRI memang berstatus sebagai termohon dalam perkara sentiasa. Ketua hasil Pilpres 2024 yang diajukan calon presiden dan calon wakil presiden Anies Baswedan Mohamim Iskandar maupun Ganjar Pranowo dan Mahfud MD. Namun Hashim Asyari agaknya juga cukup akrab dengan status terlapor karena dirinya beberapa kali dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Terima kasih telah menonton!